Oke teman-teman kita di nomor 86 Ini soal logaritma ya Diketahui X Y log Z itu adalah 1 per 3 Dan X per Y log Z adalah 12 Maka Z log 2 Eh pangkat 2X dikurangi Z log pangkat 2Y Nah ini gimana? Ini kenapa bacanya kayak gini ya? Pokoknya gitulah ini kuadrat dikurangi kuadrat Nah kita gunain konsep apa nih? Tentu ya dia konsep logaritma Loga log Logaritma Nah logaritmanya kita gunain sifat yang mana? Pertama kita gunain sifat A log B C Itu akan sama dengan A log B ditambah A log C Ini berlaku kebalikan ya Kalau ada sifat ini Ya ini jadinya gitu kan Berarti ada juga A log B dibagi C Itu akan menjadi A log B dikurangi A log C Jadi kalau per kalian jadi penjumlahan Kalau pembagian jadi pengurangan Kayaknya ini aja deh Oh satu lagi A log B itu akan sama dengan 1 per B log A Jadi kalau dia mau dibalik Jadi 1 per aja Ini sifat yang kita gunain di soal ini Kemudian yang kedua Aljabar Apa itu? Ya standar ya yang udah saya berikan di video-video sebelumnya Karena ada bentuk A kuadrat min B kuadrat Itu akan menjadi A ditambah B A dikurangi B Udah ini Jadi sifat-sifat ini teman-teman harus Ya udah di luar kepala gitu kan Ini Sama yang ini Kita kotakin biar teman-teman Bisa ditulis lagi Nah sekarang Kita ke soal deh Kita udah punya informasi ini ya Kita tinggal ngubah ini aja nih Z log kuadrat X Dikurangi Z log kuadrat Y Ini kan sama aja A kuadrat min B kuadrat ya enggak? Jadi Z log X-nya Sebagai A misalnya kan berarti Z Ini Z ya Z log Y-nya sebagai B Berarti kan nanti kesini ya Nah berarti Z log kuadrat X dikurangi Z log kuadrat Y Itu akan menjadi Dijumlakan dan dikurangi Jumlahnya apa? Jadi Z log X ya Ditambah Z log Y Nah ini dalam kurung dikali Kurangnya kan Z log X dikurangi Z log Y gitu ya Nah sesuai dengan sifat yang pertama yang ini ya Nah yang ini Kalau dia dijumlahkan Jadi dikali Oke dapet deh Z log X Y Nah dikali dengan Ini apa? Pengurangan Berarti kalau pengurangan dia dibagi aja Z log X per Y Oke Oke paham ya Nah disini kita punya informasinya apa? X Y log Z Sedangkan ini Z log X Y gitu kan Nah berarti gimana? Sesuai dengan sifat yang ketiga ini Kalau A log B itu jadi 1 per B log A Berarti ini jadi aja 1 per X Y log Z gitu ya Berarti yang ininya juga diganti ya Punyanya kan X per Y Berarti 1 per X Y log Z Nah kita tahu X Y log Z nya adalah 1 per 3 Berarti 1 per 1 per 3 Dikali X Y log Z nya adalah 12 Berarti 1 per 12 Nah ini gak cukup ya Cukup deh kayaknya 3 3 dikali 1 per 12 Berapa tuh? Ini 3 ya Kalau dikali 1 per 12 Itu akan menjadi berapa? 1 per 4 Udah deh Sama sini aja Ada B Kayak gitu ya teman-teman Nah semoga paham Dan silahkan kalau gak paham Ulangi videonya Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh